Intro Pada materi kaedah pencacahan kali ini diketahui kombinasi N2 sama dengan 4N ditambah 5 yang ditanyakan adalah berapakah nilai N? Nah seperti yang kita ketahui bahwa kombinasi misalkan kombinasi AB berarti akan sama dengan A faktorial dibagi dengan B faktorial dikali A dikurangi B faktorial Nah berarti kita akan menggunakan konsep ini untuk menyelesaikannya berarti kombinasi N2 akan sama dengan 4N ditambah 5 berarti N faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali N dikurangi 2 faktorial akan sama dengan 4N ditambah 5 Nah N faktorial kita jabarkan berarti N dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali N dikurangi 2 faktorial sama dengan 4N ditambah 5 Nah kita sederhanakan ya N2 faktorialnya kita coret berarti akan sama dengan N dikali N dikurangi 1 per 2 faktorial sama dengan 4N ditambah 5 Nah seperti yang kita ketahui bahwa untuk 2 faktorial 2 faktorial berarti 2 dikali 1 hasilnya akan sama dengan 2 Nah berarti N dikali N dikurangi 1 dibagi 2 faktorial berarti tadi hasilnya 2 sama dengan 4N ditambah 5 Nah kita selesaikan berarti N dikali N dikurangi 1 akan sama dengan 2 dikali 4N ditambah 5 kita kali silang berarti disini nanti N kuadrat dikurangi N akan sama dengan 8N ditambah 10 kita pindah ruas ya berarti N kuadrat dikurangi N dikurangi 8N kita pindah ruas berarti jadi negatif 10 ini ditambah 10 berarti kita jadi dikurang 10 karena dipindah ruas sama dengan 0 berarti N kuadrat dikurangi 9N dikurangi 10 sama dengan 0 kita faktorkan berarti hasilnya nanti N dikurangi 10 dikali dengan N ditambah 1 hasilnya akan sama dengan 0 nah berarti Nnya sama dengan 10 atau Nnya sama dengan negatif 1 nah jadi nilai Nnya sama dengan 10 atau Nnya sama dengan negatif 1 bersama dengan 10 kundari 3 Sub indo by broth3rmax